Pemisah dalam rangka berbagi makanan bersama, Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur menyediakan nasi bungkus gratis. Sedekah nasi bertajuk polisi Jumat berbagi tersebut tidak saja untuk warga kurang mampu, namun juga bagi para pedagang yang kesulitan untuk mendapatkan makanan saat dalam perjalanan. Mereka bisa mendapatkannya di pos polisi secara gratis. Seperti inilah sedekah makanan yang disediakan Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur setiap Jumat di pos polisi 10 Cepu Pasir Hayam Cianjur. Setiap Jumat, polisi lalu lintas menyediakan makanan gratis bagi masyarakat. Tidak hanya warga kurang mampu, masyarakat lain yang tengah kesulitan makanan saat jam makan siang pun bisa mendapatkannya. Seperti halnya pedagang yang sedang berdagang keliling dengan gerobaknya. Warga mengaku makanan gratis ini pertama kalinya diperoleh mereka yang kebetulan tengah mencari makan. Mereka merasa sangat terbantu karena dapat meringankan beban masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Terusnya kita keluar duit untuk beli, ini kan gratisan jadi duit buat yang lain, buat kebutuhan lain. Ibu tadi habis dari malam, Bu? Saya di situ, Pak, di kuburan Cina. Kebetulan kan sekarang lagi nggak ada warung pada digusur. Gusur, daripada ini semua, Pak. Jadi Ibu merasa terbantu begitu, Bu? Iya. Tak kurang dari 50 hingga 100 bungkus nasi yang disediakan habis dalam waktu 1 sampai 2 jam. Isi paket makanan nasi kotak ini pun cukup beragam. Mulai dari lauk pauk, makanan pencuci mulut, hingga air mineral. Semua makanan dan minuman ini merupakan hasil donasi dari sejumlah anggota Satuan Lalu Lintas Forest, Cianjur, yang ingin berbagi untuk sesama. Oh iya, ini karena Polisi Anjur, khususnya Satuan Lintas, merupakan bagian dari masyarakat Cianjur, sehingga ini dilakukan setiap hari Jumat, lakak, mudah-mudahan menjadi radang ibadah dari jajaran Polisi Anjur, khususnya Satuan Lalu Lintas. Tadi berapa nasi? Berapa bungkus? Untuk hari ini kita siapkan 50 bungkus, tapi nanti bisa kita tingkatkan nanti 100 atau 200 bungkus. Ini tiap Jumat, Pak? Misalnya, ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Rencananya sedekah makanan ini akan ditambah di beberapa titik pos polisi lainnya, mengingat masih banyak anggota polisi yang ingin berbagi.